Kita akan membahas cara memilih kode aset untuk kendaraan dinas roda 4. Saya berada di antara dua kendaraan dinas kantor, di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Kedua-duanya adalah kendaraan berupa Veloz, sama-sama warna hitam. Sebelah kanan saya, ini merupakan kendaraan dinas yang digunakan oleh kepala kantor, jadi ini merupakan kendaraan dinas jabatan. Sedangkan yang di sebelah kiri, ini merupakan kendaraan yang digunakan untuk operasional. Lantas bagaimana kedua kendaraan dinas ini untuk dicatat dalam aplikasi, apakah menggunakan kode aset yang sama, Maka ikuti pemaparan berikut ini. Sebelum memilih kode aset untuk kendaraan dinas roda 4, kita harus mengetahui jenis kendaraan dinas. Kendaraan roda 4 berupa mobil sebagai kendaraan dinas dibedakan dalam dua jenis. Ada dua jenis kendaraan dinas, yang pertama kendaraan dinas jabatan, yang kedua kendaraan dinas operasional. Kendaraan dinas jabatan, merupakan kendaraan dinas yang digunakan untuk fasilitas pejabat. Sedangkan kendaraan dinas operasional, merupakan kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Bagaimana pencatatan kedua jenis kendaraan dinas tersebut di dalam aplikasi, ikuti langkah-langkah berikut ini. Penginputan terhadap dua buah kendaraan berupa mobil Toyota Avanza Veloz, yang memiliki spesifikasi yang sama, warna yang sama. Kode aset tidak didasarkan pada kesamaan fisik, namun lebih kepada fungsi dari mobil tersebut. Untuk mobil Toyota Avanza, yang difungsikan sebagai kendaraan dinas jabatan, kode aset yang dipilih. Pertama adalah kita tentukan golongan, yaitu peralatan dan mesin. Dari golongan kita pilih bidang, dari bidang peralatan dan mesin, kita pilih bidang 02, alat angkutan. Dari bidang kita pilih kelompok, disini kita pilih kelompok 01, yaitu alat angkutan darat bermotor. Kemudian, kita tentukan sub-kelompoknya. Kita lihat disini, untuk sub-kelompok 01, terdapat kendaraan dinas bermotor perorangan. Ini menunjukkan bahwa sub-kelompok ini adalah untuk kendaraan dinas yang difungsikan sebagai kendaraan dinas jabatan. Selanjutnya, kita tentukan sub-sub-kelompoknya. Untuk jenis Toyota Avanza Veloz, sub-sub-kelompok adalah station wagon. Itu untuk kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan dinas jabatan. Lantas bagaimana untuk mobil yang digunakan sebagai kendaraan dinas operasional. Untuk kendaraan dinas berupa Toyota Avanza Veloz, yang difungsikan sebagai kendaraan dinas operasional. Kode asetnya berbeda dengan kode yang difungsikan untuk kendaraan dinas jabatan. Untuk kendaraan dinas operasional, kita pilih mulai dari golongan, peralatan, dan mesin. Kemudian bidangnya sama, yaitu bidang 02, alat angkutan. Dari bidang kita pilih kelompok, kelompoknya 01, alat angkutan darat bermotor. Kemudian kita pilih sub-kelompok. Di mana sub-kelompok untuk kendaraan dinas operasional, untuk yang digunakan penumpang, maka kita pilih sub-kelompok 02, kendaraan bermotor penumpang. Selanjutnya kita tentukan sub-sub-kelompoknya. Untuk kendaraan dinas bermotor penumpang, kita pilih mulai dari 001 sampai dengan 999. Untuk mobil Toyota Avanza Veloz, merupakan kendaraan yang memiliki kapasitas 14 orang ke bawah, maka kita pilih dengan kode minibus. Jadi, meskipun bentuk fisik sama, apabila mobil difungsikan berbeda, maka akan dicatat dengan kode aset yang berbeda. Demikian cara pemilihan kode aset kendaraan dinas roda 4 yang dibedakan antara kendaraan yang digunakan untuk jabatan dengan kendaraan yang digunakan untuk operasional. Untuk jenis kendaraan MPV atau SUV, dicatat sebagai station wagon apabila digunakan untuk kendaraan dinas jabatan dan dicatat dengan kode minibus apabila difungsikan sebagai kendaraan dinas operasional. Video tutorial ini dipersembahkan oleh Sumini, ideeswara ahli media, Pustika Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan BPPK. Terima kasih telah menonton!